Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan ngebahas update 13 ya Update 13 anime adventure yang videonya baru rilis tadi pagi Jadi kalau kalian belum lihat ya kita akan lihat bareng-bareng Oke kita akan reaction bareng-bareng Sekaligus nanti gue akan kasih tau kalian apa yang harus kalian persiapkan untuk update yang ke-13 Oke ya kita sekarang langsung lihat videonya aja yuk, let's go Alright ya ini dia videonya teman-teman ya Si upload si Gomu nya Yang punya gamenya sendiri cuy ya Cuman ya dia emang baru kali ini ya Anime adventure tuh baru kali ini nge-sneak peek lewat youtube Biasanya tuh dia paling ke sneak peek tuh cuman lewat discord doang gitu kan Cuman sekarang dia baru kali ini pake youtube Apakah artinya ini big update? I don't know mungkin bisa jadi ini big update ya Ya dia masih kecil sih subscribernya masih 70 ribu anjir Karena emang masih baru banget ya Silahkan subscribe, gue udah subscribe juga Ya kita akan langsung nonton videonya aja Ini kalian gak perlu nonton yang awal-awalnya Karena ini awal-awalnya dia malah kayak anime gitu cuy Jadi kayak ya apa ya Ya begitulah kalian bisa lihat tuh ya Jadi kayak anime one piece nya gitu loh Karena emang update kalian tuh one piece bener pak Update kalian tuh one piece dan yes gear 4 Ini tuh one piece yang di arc nya dress rosa ya Dimana dia baru ngedapetin gear 4 Lalu ada doflamingo juga Banyak banget unit barunya kita langsung lihat aja kali ya Ini kalo kalian di akhir-akhir baru kita dikasih lihat sneak peeknya tuh Jadi kita langsung lihat aja yuk let's go Anjir gila banyak banget unit kalian bisa lihat temen-temen ya Ini gue pengen agak lamain ya Playback speednya kita lamain deh Kita ke 0,5 Kita lihat aja unit-unitnya apa aja temen-temen ya Dari tadi gue lihat sih kayaknya ada 5 Ada 5-6 unit 5 kayaknya sih Bentar Yang pertama ini kan Luffy kan Ya Yang pertama ini Luffy Ini kita gak usah pake suara ya Yang pertama ini Luffy Ya jelas ya Ini Luffy gear 4 Lalu ada doflamingo Dengan ini gut rate nya dia nih Uh gila gut rate keren banget cuy Lalu ada lau juga Wah ini lau pasti A.O.E gak sih lau ini Cuman Bentar yang dari gue lihat kayaknya dia awal-awal bukan A.O.E sih Tapi harusnya lau itu A.O.E temen-temen ya Karena dia room gitu kan Harusnya sih full A.O.E Tapi kalo yang dari gue liat sekarang nih kalian bisa liat Dia roomnya malah di depan pak Ini bisa jadi dia circle A.O.E doang sih Bisa jadi ya Dia kayak circle A.O.E doang Tuh kayak gitu pake gamma knife nya Lalu ada Fujitora Udah 4 karakter tuh ya Ada 6 berarti Ada Fujitora juga Gue gak tau nih Lalu ada Sabo Lalu ada Usop Ada Sabo Ada Usop Ini Sabonya cepet banget sih Sabonya cepet banget Kayak Cuman lewat doang gitu Sabo Tuh Cuman Sabo Sabo tuh cuman kayak lewat doang pak ya Lalu ada Usop Ya gila nih Usop Kayaknya sih Ini hybrid nih Apa Unit hybrid di update kali ini Kayaknya Usop nih Ya Antara Usop Kalo engga Doflamingo Karena Doflamingo kan ya Dia bisa terbang juga kan Jadi Make sense lah Kalo dia bisa nyerang air gitu kan Lalu Nah itu kalian bisa liat tadi barusan Doflamingo Dia udah kayak Ada kayak Udah dikasih tau 2 animasi ya Yang pertama tadi God Threat Kalian bisa liat nih yang pertama Ini God Threatnya dia Nih Ini God Threatnya dia Ya Ini kayaknya sih Ini kayaknya Circle Leo Easy Ya ini bisa jadi Circle Leo Easy Lalu Tadi ada satu lagi Serangan Doflamingo Yang dia pake Sangkar itu loh Bird catch itu loh Kalian bisa liat nih ya Nah tuh tuh Kalian bisa liat barusan Dia pake bird catch nih Bisa gua lambarin lagi kan sih Buset dah Nih kita Kita 0,25 ya Nih kalian bisa liat Nah tuh Kalian bisa liat Itu Itu bird catch ya Gua ga tau apakah itu Ntar bakal jadi AOE Atau itu akan jadi Yang lurus ke depan gitu cuy Karena kalo kita liat dari Efek serangan ya Dia kayaknya lurus ke depan tuh Iya kan Bisa jadi sih ini kayak Yang AOE Tapi yang Yang lurus itu loh Yang lain AOE Kalian tau kan Bisa jadi ya Lalu ini Luffy juga Luffy juga udah dikasih tau Dua animasi Yang pertama tadi Gatling Gun ya Yang kedua Ini King Kong Gun Kalian bisa liat ya Ini Kong Gun Dan Ini probably sih Circle AOE sih Kemungkinan Circle AOE nih Si Luffy ini Dan gua ga tau Mana yang bakal meta Temen-temen Tapi biasanya Biasanya Kalo anime adventure update Yang MC-MC nya tuh Justru Ga ada yang meta gitu Kayak misalkan update kemarin Yang Deku ya Boku no Hero Itu yang meta Justru si Gerakinya gitu Lalu update-nya Meliodas gitu Si Seven Deadly Sins Yang meta justru Sampai-sampai sekarang Itu Escanor nya gitu Walaupun Meliodas nya Gigi juga sih Cuman Yang meta justru tuh Karakter-karakter Bukan karakter MC nya gitu Jadi gua ga tau Apakah di update kali ini Yang OP bakal Lau ya Sumpah-sumpah Modelnya si Lau Keren banget sih Kalian bisa liat ya Modelnya Lau itu Keren banget Anjir Lalu dia nge-room Nah itu tuh Berarti ini Kayaknya dua animasi juga deh Dia sempet room di diri dia sendiri Liat nih Liat Dia nge-room di diri dia sendiri Lalu dia ada room yang di depan Oh apakah Dia dari Circle EOI Bakal menjadi AOE Wah itu kita ga tau juga ya Lalu dia Gamma Knife Wah gila Lalu ada Fujitora ya Ini Fujitora Gua ga tau bakal kayak gimana Sabo juga Apakah yang meta bakal sabo We don't know men Kalo menurut kalian gimana sih Kalian komen di bawah ya temen-temen ya Ada Usopp ya Wah ini pasti keren banget sih King Kong Gun Wah anjay Keren 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 Ya ini Ini keren banget sih Update kali ini sih ya One Piece Pak akhirnya Update One Piece Setelah sekian lama gitu kan Dan gua harap Unit-unit One Piece Kayak Akainu gitu Di buff ya Tolong ya Saya punya Divine Divine Akainu Kalo di buff GG Jadi Tolong di buff gitu kan Biar Biar GG gitu Ya ini update Dressrosa Bakal Bakal jadi gede sih Harusnya ya Karena ini baru pertama kali Si Animadventure tuh Ngesneakpiknya lewat Youtube Ya Jadi ini GG banget Oke Oke Itu aja untuk reactionnya ya Sekarang Gua akan bahas Di next update Ada apa aja Dan Apa yang harus kalian persiapkan Oke Oke Temen-temen Jadi ini next update ya Si Gomu nya ya Udah Udah ngebikin kayak gini Lalu Ya kalian bisa liat Update 13 Itu akan muncul Minggu depan Jadi bukan minggu ini temen-temen ya Minggu depan Dia baru update ya Ini Gak tau apakah Sneakpik di Youtube ini Cuman kayak Apa ya Buat nutupin Kalo update-nya tuh Minggu depan gitu Bukan update sekarang gitu kan Tapi sebenernya Dia Minggu ini kan Dia juga baru update si OC kan Jadi emang ya Emang harusnya kayak minggu depan sih Biasanya kayak Kayak ada stop satu minggu Baru minggu depannya Baru update sih gitu Oke Di update besok Update-update minggu depan Ya Ini Boren udah gak ada Gouter udah gak ada Easter event Kayak Carrot Mirka sama Yoshina Juga udah gak ada Nah ini jadi kalian harus Harus grinding parah nih Terutama Boros ya Ini Boros ini Lumayan tinggi Untuk trading Apalagi kalo kalian dapet yang shiny Itu dia harganya lumayan tinggi Value nya Kalo bisa dapet yang shiny ya Kalo pun gak shiny Kalian bisa pake si Boren Ini karena dia lumayan OP juga Damagenya sampe 200 ribuan Hybrid ya Dan dia attack speednya cepet gitu Kayak cuma 5 apa 6 gitu Dan dia lumayan banget lah Pokoknya ada si Boros ini Nah untuk Gouter Gue gak tau sih Gouter ya Gouter gue jujurnya gue gak tau Karena gue punya Tapi gue gak pernah evolve Dan Dan emang gak pernah kedengeran gitu Jadi kemungkinan dia gak meta sih Tapi paling Buat unit koleksi aja Jadi lumayan lah Buat kalian trading-trading gitu Siapa tau ya Lalu Easter Event Nah ini yang harus kalian gacain pak ya Kalian harus gerinding terus Dan gacain telor-telornya pak ya Harus Ya karena Setau gue Yoshina ini kalo shiny Ini mahal banget pak Trading Harga trading unit itu mahal banget Dan kalian bahkan bisa Nge-trade sama unit-unit leaderboard gitu ya Cuma dari si shiny Yoshina doang Jadi kalo kalian bisa dapet shiny Antara Carrot, Mirka, dan Yoshina Ini next update bakal harganya Value-nya lumayan mahal Jadi kalo kalian bisa dapetin sekarang Lebih baik sekarang Dan Buat kalian player baru juga ini lumayan sih Si Carrot, Mirka, lalu Yoshina ini lumayan banget Ini udah kayak Satu paket lah Yoshina buat ngeslow gitu kan Ada Carrot, ada Mirka juga Buat demagernya Jadi udah kayak satu paket Buat player-player baru gitu kan Ini gampang dapetinnya kan Kalian tinggal farming di Infinite aja udah pasti dapet Gitu kan telor-telornya Tinggal kalian tuker Lalu bisa ngedapetin Si easter egg-nya Oke Ya Lalu Infinity Castle ya Infinity Castle juga akan di reset Ini kayaknya Lama banget ya Baru kalian itu Infinity Castle Tuh ramah banget rasanya Bisa di leaderboard Ada yang sampe 470 guys Buset itu Gimana ceritanya Dari yang sampe 470 Gue aja ngestuck di 382 gitu Dia sampe 470 Buset dah Lalu Leaderboard reset juga Jadi kalo kalian ngejer-ngejer leaderboard Ya silahkan Lalu ada leaderboard reward juga Oke Lalu Deporakademi masih ada Piccolo masih ada Marilyn masih ada Oke Si Marilyn masih ada ya Gue aja belum dapet Marilyn loh Daki juga masih ada Alright ya Pokoknya Di update 13 Boros kalian harus dapet Lalu Easter event kalian harus dapet Gouter Terserah kalian sih Gouter ini cuma buat Kosmetik doang ya Infinity Castle Kalo kalian mau nge-push Sampai dapetin Leaderboard unitnya Lakukan sekarang Karena tinggal seminggu lagi Waktunya ya Temen-temen Oke Oh ya Dan jangan lupa juga Farming gems Oke Farming gems Farming starfruit Ya udah pasti ya Gems Starfruit Itu kalian harus farming Lalu Makanan-makanan juga Makanan-makanan yang kayak Ini nih XP food XP food kayak gini nih Kalian mesti Farmingin juga Kalo saran gue sih Kalian main alien aja Alien space itu Itu menurut gue yang paling gampang Bisa kayak 6-7 menit Kelar Dalam 1 kali ya Gue biasa sih 6-7 menit Kelar sih Jadi kalian Main kesini Ya Lalu disini ada alien Kalian cari alien spaceship Dan kalian yang ke paling bawah Lalu Liat gue clear sampai 300 kali Karena emang gue farmingin Ini buat makanan temen-temen Gampang sih Kayak cuma 7 menit tuh 7 menit Kelar itu Udah gampang banget lah Jadi itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Like jika yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe juga yang mau Gue selesai Sampai ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax